hai oke teman-teman subscriber semuanya kali ini kita akan perbaiki sebuah tradisi dengan kerusakan seperti ini ya jadi gambarnya seperti ini untuk kerusakan seperti ini ini biasanya terjadi pada yoke ya untuk itu kita akan bongkar yoke nya tapi sebelumnya kita akan cek pin yoke nya apakah memang putus atau mungkin jalur yang ada di rangkaiannya yang lepas olirannya oke sekarang sket ioke yang ada di rangkaian sudah kita soldering dan kita akan coba di depan TV-nya apa ada hasil karena tadi soldering sepertinya retak saya akan coba di depan TV-nya dan kita lihat Hai hasilnya ternyata masih sama berarti memang positif rusaknya adalah yoke atau sanggul bagian ini sekarang lagi proses untuk bukannya Hai ini namanya yoke atau sebagian orang bilang sanggul ini sekarang lagi proses untuk bukanya hai 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 hati-hati dalam membuka cincin dan konvergennya karena kalau tidak jadi bisa buyar apanya susunan cincinnya mengakibatkan gambarnya akan belajar perubah lampu yang���eremp anxiously nya dan Hai jadi ini adalah pin untuk vertikal yang kelihatan di luar ini adalah vertikal dan ini yang didalam ini bagian pin horizontalnya kalau kita lihat dari susunan pinnya ini seperti ini horizontal ini vertikal jadi yang pertama kalian lepas adalah ini menjepitnya lalu lepas juga lem sini merahnya karena bagian vertikal ini ada dua maka kita harus cek diliten yang mana yang atas atau yang bawah ya yang rusak makanya kita akan bongkar dulu sanggul ini dari seharga hai hai jadi sekarang kabel lelitan yoknya sudah kita buka ya ini lelitan yang dibawah vertikal ini lelitan vertikal yang di atas kita akan ukur lelitan yang di atas oke ada tahanan perhatikan jerome tester sekitar 15 ohm ya yang dibawah dilitannya ini ternyata putus tidak ada tahanan ini menandakan lelitan ini putusnya kita akan bongkar lelitan yang dibawah selamat menikmati nah ini dia teman-teman kita perhatikan ternyata dilitannya sudah berjamur sudah ada jamur ini menyebabkan dilitan ini putus sepertinya lelitan yang sudah terlalu parah gambarnya sudah banyak ya 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 ini ya yang putus alternatifnya Coba kita akan sambung Oke teman-teman jadi sekarang pilih tengoknya sudah kita sambung ya yang putus tadi jadi ada dua sembungan saya akan kita ukur hasilnya jadi sudah ada tahanan di tesernya lihat tesernya jarumnya sudah bergerak di angka 15 itu kita akan pasang lagi job ini Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman beginilah hasilnya setelah yuknya kita sambung tadi ternyata hasilnya seperti ini gambarnya kembali normal artinya pekerjaan kita telah selesai akhirnya TV ini bisa kita perbaikin terima kasih telah menonton video perbaikan saya sampai habis semoga saja bermanfaat jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya sekian sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati